Tiga wisatawan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang kini berstatus tersangka berinisial RE, DL, dan AA terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisi yang tresor Garut setelah melakukan aksi pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Satpolairud, Polis Garut. Aksi terterpuji ini terjadi di kawasan Pantai Sang Tolo, Kabupaten Garut di mana peristiwa pengeroyokan terhadap anggota polisi ini berawal dari Brigadir RA yang menerima laporan adanya sekelompok pemuda mabuk yang meresahkan warga setempat. Korban saat itu sedang bertugas menjaga Pantai Sang Tolo dan langsung mendatangi tempat kejadian dan berupaya untuk mengamankan tiga pemuda mabuk ke kantor polisi. Namun mereka malah memukul korban bertubi-tubi. Selain mengamankan para tersangka, polisi pun berhasil amankan sejumlah barang bukti mulai dari pakaian tersangka saat melakukan pengeroyokan, juga seragam dinas korban. Kapolis Garut AKB Periyo Wahyu Anggoro mengatakan, ketiga tersangka ini merupakan wisatawan yang tengah berlibur di Garut yang membuat onar di lokasi wisata. Akibat perbuatannya, ketiganya dikenakan Pasal 170 dan Pasal 212 Subsider, Pasal 214 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Kemudian anggota kami melaksanakan tindakan peleraian dan segera membawa, berniat membawa penyelesaian tersebut di kantor polisi yang ada di Satkol Airut di Santolo, Pak Mumput. Namun, anggota kami yang saat itu berbaju dinas dipukulin secara beramai-ramai oleh tiga orang yang ada di belakang ini dan menyebabkan luka yang lumayan cukup serius.